Oke, terima kasih ya. Pertandingan kali ini sangat bagus sekali buat tim Banyoletik. Buat tim Banyoletik, bahwa tim Banyoletik ini benar-benar tiur produk lokal kita yang akan terjun untuk kompetisi yang akan datang. Ini buat pengalaman, buat pembangunan kami, kita tahu yang kita hadapi ini kualitasnya di atas kita. Terus yang kedua mungkin anak-anak agak agak nervous di pertandingan pertama makanya menit-tetama kita bisa ketolongan you aku. Tapi secara tim anak-anak bermain bagus juga, cuma kita di belakang, kehilangan dua center back kami, jadi tidak ada yang bergini di lapangan, apa, di sini belakang. Terus tentang lapangan, anak-anak juga mungkin melihat apaannya sangat bagus sekali di stadion baru ini, mungkin terpengaruh juga dengan hal itu. Menurut saya pertandingan melawan Atletico Madrid, pertandingan sangat baik dan pengalamannya sangat berharga, karena semua orang bisa melawan Atletico Madrid dan bertanding di stadion sebagus ini dan orang pertama yang bisa bertanding di stadion ini. Dalam pertandingan tadi, kita bermain jalan maksimal, bekerja keras dan mengikuti arahan dari pertandingan. Nah, pengalaman kami, ini adalah pelajaran buat adik-adik bahwa tim dari Eropa ini sangat bermain, sangat mau main, bolanya, sirkulasinya sangat bagus, suple-supleenya sangat bagus sekali. Nah, pemain karting di sini kadang-kadang masih agak bingung bolanya mau dikemanain buat tim lawan. Nah, tim lawannya sangat bagus sekali, suple-nya dari kanan ke kiri bisa ke tengah. Nah, itu udah perlu kita pelajarin bahwa pemain-pain kita saat kita defend, dan mungkin etik-etiknya lawannya sangat bagus sekali, suple-supleenya. Menurut saya stadionnya sudah sangat bagus dari segi fasilitas dan rumput dari Eropa. Terus di ruang ganti juga ada ice bed, pemain yang habis standing capek bisa langsung recovery. dan dari segi fasilitas, menurut saya yang tidak usah diraguin lagi sudah sangat bagus ini untuk staff kanca internasional. Untuk komentar, bisa main di depan penonton bagaimana, Joe? Baik. Sangat menyenangkan, sangat bangga bisa ditonton oleh 2.000 penonton. karena tidak semua anak bisa dapat kesempatan berharga itu. Yang perlu kita benahi mungkin di di depan-diri belakang sama di sini. Karena di sini kombinasinya sangat kurang bagus. Tadi main lawannya lebih mudah, kontrol-molah, sambil bisa pasing-pasing ke depan. Dan situ yang perlu kita perbaikin. Mungkin komunikasinya belum berjalan sangat bagus. Nah, untuk pertandingan kita akan tanggal 15 melawan team All-Star agar kita perbaiki kurang-kurang apa yang tadi kita kalah itu. Terima kasih gitu. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.